Saat memandangi bintang-bintang di langit, kalian penasaran nggak sih bagaimana cara astronom menghitung jarak bintang ke bumi? Ada dua metode yang dipakai astronom saat ini untuk mengukur jarak bintang di langit dengan bumi. Sebelum mempelajari perhitungannya, kita pahami dulu asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya. Yang pertama, menggunakan metode triangulasi dan paralak, yaitu dengan cara perbedaan sudut menghasilkan dasar perhitungan jarak. Jadi, mengukur jarak bintangnya dari dua sudut tanang yang berbeda. Nah, bingung kan? Sini-sini aku kasih contoh. Misalnya gini, kita sudah tahu benar kan kalau bumi berputar mengelilingi matahari. Satu putaran bumi mengelilingi matahari sama dengan 12 bulan. Nah, dari data ini kita asumsikan bumi ada di posisi A pada bulan Januari, sebelah kiri matahari. Dari posisi A itu, jika kita melihat bintang X di teleskop, terlihat bintang X ada di depan rasi bintang Y. Setengah tahun kemudian, asumsinya di bulan Juni, posisi bumi sudah berubah dong, berada di sebelah kanan matahari. Dan kalau dilihat di teleskop, seharusnya sudut pandangnya berubah juga kan? Bintang X harusnya terlihat di depan rasi bintang Z. Sehingga perhitungan sudut untuk menentukan jarak bintang ke bumi bisa dilakukan. Ternyata, setelah 6 bulan kemudian, bintang X tetap di depan rasi bintang Y. Dan rasi bintang tidak pernah berubah selama 6 bulan. Akhirnya, pemujian stellar parallax ini tidak terbukti, yang ada hanya negatif parallax. Separuh rasi bintang bergerak ke kiri, dan separuh rasi bintang bergerak ke kan. Jadi, Galileo gagal membuktikannya waktu itu. Metode stellar parallax tidak akurat untuk mengukur jarak bintang. Oleh karena itu, astronom menggunakan metode perhitungan yang kedua untuk menghitung jarak bintang. Teknik yang kedua ini, astronom menggunakan tingkat cahaya bintang flux untuk menghitung jarak bintang ke bumi. Dalam dunia astronomi, disebut dengan luminositas, yaitu seberapa terang suatu objek yang tampak dari bumi. Contohnya gini, kita mau menghitung jarak bola lampu B yang ada di ujung bukit dengan menghitung cahaya yang dihasilkan bola lampu tersebut. Nah, perhitungan ini dapat dilakukan dengan syarat kita sudah mengetahui berapa kekuatan cahaya dari lampu itu. Misalnya saja 5 Watt. Jadi, jika tidak mengetahui asal kekuatan cahayanya, teknik ini memberikan hasil yang tidak pasti. Karena saat melihat sebuah cahaya lampu atau bintang, kita hanya bisa berasumsi. Sebuah bintang yang kita lihat terang, belum tentu benar-benar terang dalam hal cahayanya kuat. Bisa saja ia tampak lebih terang karena jaraknya yang sangat dekat. Contohnya, lampu mobil yang berada jauh akan tampakkan diredup. Tapi begitu mendekati, cahayanya jadi lebih terang. Apalagi kalau kita lihat bintang ada yang berkedip-kedip atau bahkan cahayanya meredup. Apakah bintangnya begini jauh? Maka perhitungan bintang dengan netode ini tidak memberikan hasil pasti tentang jarak bintang ke bumi yang sebenarnya. Apalagi jika perhitungan jarak bumi ke matahari digunakan sebagai standar perhitungan jarak semua benda-benda akasa. Jarak bumi ke matahari atau yang biasa disebut astronomical unit dihitung berdasarkan jarak bulan ke bumi. Jadi, kamu harus menghitung dulu jarak bumi ke bulan, setelah itu menghitung jarak bumi ke matahari. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, baru bisa menghitung jarak bumi ke bintang. Terhitungan jarak bulan ke bumi yang dipakai saat ini masih menggunakan asunci perhitungan dari ilmuwan Yunani kuno ribuan tahun yang lalu, yaitu Aristarchus of Samos, tahun 310-210 sebelum Masehi. Artinya, 300 tahun sebelum lahirnya Isha Masih, sekitar 2.300 tahun yang lalu. Kebahaya nggak tuh setua apa? Ya, kira-kira sekitar 700 tahun sebelum kerajaan Kutai, kerajaan pertama di Nusantara. Kira-kira Aristarchus saat itu menghitung jarak bumi ke bulan dengan rumus trigonometri. Pada saat terjadi gerhana bulan, dengan hasungsi gerhana yang terjadi karena bulan masuk bayang-bayang bumi, saat bulan setengah lingkaran. Perhitungan ini memancing banyak perdebatan. Perihal menentukan kapan bulan tepat setengah lingkaran. Karena beberapa mili saja melenceng, maka bulannya semakin jauh atau semakin dekat dari bumi. Lalu, jarak matahari dan bintang, serta planet-planet jadi berubah semua. Dari sini akhirnya kita tahu bahwa semua ilmu astronomi yang kita pelajari, hanya asumsi dari para astronom. Tidak bisa dipercaya 100% kebenarannya.